Halo adik-adik sahabat rumah belajar, dimanapun adik-adik berada. Selamat berjumpa kembali dengan Sapa DRB. Belajar bersama rumah belajar di rumahbelajar.camdibut.go.id Pada edisi Selasa, 7 April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang baru di pekan ini. Ada yang baru di pekan ini untuk adik-adik sahabat rumah belajar yang mengikuti pembelajaran daring di Sapa DRB akan ada kuis kihajar di tengah-tengah pembelajaran yang akan kita lakukan selama 1,5 jam ke depan. Kita akan belajar hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti apa kuisnya? Oh iya, kuis kihajar adalah akronim dari Kita Harus Belajar. Tetap semangat ya adik-adik di pagi ini bersama Sapa DRB yang akan membahas tentang pembelajaran matematika. Sudah hadir narasumber kita yang akan menemani adik-adik belajar pagi ini yaitu Pak Jefta Johannes Makikui MPD, Duta Rumah Belajar 2019 dari Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Jefta. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi adik-adik. Oh iya adik-adik belum kenalan ya. Saya Kak Indah dari Rumah Belajar Pengembang Teknologi Pembelajaran dari Pusdatin. Kak Indah Pak Jefta kalau saya mohon izin panggil Bapak ke Pak Jefta. Baik, sehat ya Pak? Iya, sehat. Baik, adik-adik sahabat rumah belajar kita akan belajar tentang bangun datar khususnya untuk adik-adik kelas 4 SD bersama Pak Jefta Johannes Makikui MPD. Sekarang kita simak sama-sama ya. Kita akan belajar matematika bersama Pak Jefta. Silakan Pak Jefta waktu untuk Bapak. Menyampaikan materi. Oke, selamat pagi adik-adik. Sebelum Pak Jefta, supaya lebih akrab Pak Jefta saya, Pak Jefta membawakan petir kebelajaran saat ini. Mapel Matematika khusus kelas 4 SD. Perkenalkan nama dulu. Pak Jefta, Duta Rumah Belajar Sulawesi Utara. Tahun kemarin, tahun 2019, di Lokakarya Pusdatin atau Pustecom yang laluinya namanya. Ditahapkan sebagai Duta Rumah Belajar Nasional. Jadi pada saat ini bertugas membawakan materi Matematika kelas 4 SD dengan topik bangun datar. Nah, topiknya bangun datar. Jadi sumber buku yang kakak pakai adalah Senang Belajar Matematika tentunya dari Kemendikbud tahun 2015. Oke, jadi ada pun materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah Kedua, keling bangun datar. Bangun segi banyak. Nah, adik-adik perhatikan ada gambar yang kakak kasih. Di situ ditulis ada Welcome to Our Classroom. Kemudian jadwal piket. Kemudian ada gambar susur. Kemudian gambar yang kedua ada mistar segitiga, mistar segi panjang. Kemudian ada pengumuman in our class. Ada peta Indonesia. Ada jadwal pelajaran. Ada meja. Bahkan ada buku. Nah, tahukah kalian? Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, menurut kalian, kira-kira dari kedua gambar ini, mana yang disebut dengan bangun segi banyak? Nah, benar. Jadi yang sebelah kanan adik-adik itu adalah bangun segi banyak. Kenapa dikatakan bangun segi banyak? Karena bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Oke, kita lanjut. Perhatikan ada gambar. A, saya bernama B. C, D, dan ada gambar E. Dari kelima gambar tersebut, mana yang merupakan bangun segi banyak? Bangun segi banyak beraturan juga disebut sebagai poligon. Jadi, apakah A atau B? Terus sekali lagi, apakah A, B, atau C, D, atau E? Nah, ternyata gambarnya adalah A dan D merupakan bangun segi banyak. Oke, kita lanjut lagi. Gambar A, B, C, D, E. Dari kelima gambar tersebut, mana yang merupakan bangun segi banyak beraturan? Nah, mana yang merupakan bangun segi banyak beraturan? Bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Berarti kalau yang beraturan, berarti sama besar atau sama panjang. Kira-kira dari kelima gambar ini, A, B, C, D, dan E, mana yang merupakan bangun segi banyak beraturan? Kalau contoh bentuk bangun segi banyak beraturan adalah segi tiga sama sisi, karena segi tiganya sama. Persegi atau segi empat yang masing-masingnya sisinya sama, segi lima beraturan, segi enam beraturan. Jadi dari kelima gambar ini, mana yang merupakan segi banyak beraturan? Oh, ternyata yang B ya adik-adik. Kemudian apa lagi? Oh, D. Apa lagi? Dan E. Sekali lagi, kenapa B, D, dan E dikatakan segi banyak beraturan? Karena perhatikan, sisinya yaitu sama panjang. Mengapa A dan C tidak? Karena sisinya tidak sama panjang. Oke. Kita lanjut adik-adik. Berilah nama pada bangun segi banyak di bawah ini. Segi tiga. Ini ada gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Oke. Contoh bentuk bangun segi banyak tidak beraturan adalah segi tiga sama kakit, segi tiga sembarang, persegi panjang, layang-layang, belaketupat, transium. Nama bangun segi banyak sesuai dengan bangun banyak sisinya. Jadi kalau misalkan ini kita gambar, beri nama apa? Segi tiga, bangun segi banyak yang memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Selanjutnya apa ini adik-adik yang ini? Ya benar, segi empat. Bangun segi banyak yang memiliki empat sisi dan empat sudut. Adik-adik, gimana? Yang ini segi lima. Bangun segi banyak yang memiliki lima sisi dan lima sudut. Yang terakhir adalah segi? Segi enam. Bangun segi banyak yang memiliki enam sisi dan enam sudut. Oke, kita lanjut. Bisa paham adik-adik? Kita lanjut. Langsung kita masuk pada kuis keyajar Sapa DRB yang pertama. Informasi mungkin adik-adik sudah mengikuti dari kemarin. Jika adik-adik menjawab pilihan A, maka tulis ketik saja di chat, keyajar 1 sama dengan A. Jadi ada soal, kemudian kakak memberikan empat pilihan A, B, C, dan D. Jadi kalau misalkan adik-adik yakin jawabannya A, maka jawabannya keyajar 1 sama dengan A. Kalau yakin jawabannya B, berarti ketik keyajar 1 sama dengan B. Kalau yakin jawabannya C, ketik keyajar 1 sama dengan C. Dan yang terakhir, kalau misalkan yakin jawabannya D, keyajar 1 sama dengan D. Oke? Siap? Siap adik-adik? Siap? Oke. Nah, ini soalnya. Langsung ketik. Saya langsung lihat. Oke. Kira-kira sampai yang cepat ya. Keyajar D. Oh, keyajar D. Keyajar D. Yang pertama yang menjawab adalah Jangan disebutkan dulu, Pak Jens. Oh, iya, iya. Jangan disebutkan dulu. Nanti kita bahas dulu jawaban yang benar apa. Nah, yang pemenangnya adalah yang paling menjawab benar dan cepat. Oke. Paling cepat dan benar. Langsung diberikan jawabannya, Bu, atau gimana? Oke, kita hitung 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Satu, ditutup. Nah, ditutup. Nah, jawabannya, Pak Jens. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kenapa D? Karena dari keempat bangun ini, bangun D merupakan bentuk segi banyak yang beraturan. Karena masing-masing sisinya sama panjang. Nah, jadi yang jawab pertama ini Indah. Bisa dilihat, Pak Indah? Jawaban yang pertama dari Wawasa. Wawasa anak istri ya, bukan gurunya. Oke, kalau begitu nanti kita lanjutkan sebentar nanti informasi bagaimana hadiahnya sebentar nanti pada akhir sesi ini. Oke, kita lanjut. Luling bangun data. Oke. Kita mulai dengan persegi. Tadi kan Kak Jephtar sudah menunjukkan gambar yang paling pertama tadi ada jadwal pelajaran. Kalau misalkan kita ukur sisi-sisinya itu merupakan garis yang sama panjang. Jadi, sehingga dinyatakan persegi. Persegi adalah memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Jadi, kalau misalkan garis itu kita susun seperti ini. Oke, kita susun seperti ini. Maka terlihat ada empat garis yang sama panjang. Jadi, sisi-sisinya berarti sama panjang yang tadi. Nah, kalau misalkan jika kita mau menghitung keliling dari segi empat yang masing-masing sisinya sama panjang yang kita beri nama S misalkan, maka kita bisa tulis keliling adalah S tambah S tambah S tambah S Oke, sekali lagi saya ulangi. Ini sebuah gambar jadwal pelajaran. Jadi, sisinya kita kita buat garis. Nah, ini garis 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 dan ternyata garis yang kita buat itu sama panjang adik-adik. Jadi, kalau misalkan kita susun seperti ini ternyata sama panjang. Sehingga kalau misalkan garis tersebut kita buat ukurannya S maka kelilingnya adalah S ditambah S ditambah S ditambah S Nah, kalau misalkan penjumlahan yang berulang bisa kita tulis menjadi perkalian yaitu empat kali S Jadi, kalau S ditambah S ditambah S ditambah S sebanyak empat kali maka itu sama dengan perkalian empat kali S Oke, kita lanjut adik-adik Contoh soal Tentukan keliling persegi pada gambar di bawah Sekali lagi Tentukan keliling persegi pada gambar di bawah Nah Suatu persegi Suatu persegi mempunyai dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua bagian yang sama Sekali lagi Jika dua garis diberi tanda yang sama seperti ini adik-adik diberi tanda yang sama maka hal tersebut menunjukkan bahwa dua garis tersebut sama panjangnya sama Berarti kalau kita mau selesaikan soal ini berarti sebenarnya sisi-sisinya adalah 16 16 16 dan 16 Dengan rumus tadi bisa kita pakai berarti keliling sama dengan 4 kali S S itu 16 kan Berarti 4 kali 16 sama dengan 64 Jadi bagaimana kesimpulannya adik-adik Kesimpulannya adalah keliling persegi di samping adalah 64 cm Jadi sekali lagi Kakak ingatkan kalau misalkan ada soal seperti ini kemudian ada tanda garis seperti ini berarti ukurannya sama adik-adik kalau di sini 16 di sini juga 16 Oke kita lanjut pada contoh kedua Tentukan panjang sisi persegi pada gambar di bawah Kita lihat kan Apakah ini dikatakan persegi ya karena garis ruas garisnya diberi tanda garis yang sama jadi berarti masing-masingnya sisinya sama tapi kita belum tahu yang diketahui disini keliling 196 Jadi sekali lagi kalau misalkan keliling 196 rumusnya kan keliling sama dengan 4 kali S berarti sebenarnya 196 itu 4 kali berapa dapat 196 Kita misalkan Kakak interview sedikit kalau misalkan contoh 2 kali 3 itu kan sama dengan 6 adik-adik 2 kali 3 sama dengan 6 kalau misalkan kita mau tulis lagi bisa dengan cara yang lain berarti 3 bisa kita tulis 6 bahagi 2 atau kalau misalkan kita mau tulis 3 berarti 6 bahagi 2 sekali lagi kalau misalkan 2 kali 3 sama dengan 6 berarti 3 sama dengan 6 bahagi 2 2 sama dengan 6 bahagi 3 sama halnya dengan ini adik-adik kalau misalkan keliling di rumusnya 4 kali S berarti kita kita anggaplah 4 itu sama dengan angka 2 S itu sama dengan angka 3 keliling sama dengan 6 berarti kalau kita mau cari 3 berarti 6 6 bahagi 2 atau keliling per 4 jadi penyelesaiannya adalah S adalah keliling per 4 keliling 196 keliling 196 bahagi 4 berapa adik-adik ya 49 ya sekali lagi keliling sisi sama dengan 49 sehingga dapat disimpulkan bahwa panjang sisi persegi adalah 49 oke kita lanjut pada tadi beberapa adik-adik sudah menjawab di kolom chat 49 banyak yang betul mungkin bisa dikasih nama misalnya Riko 49 seperti itu karena yang keluar disini hanya inisial untuk berikutnya untuk berikutnya dilanjut Pak Jepta jadi adik-adik kalau misalkan mau dijawab bagusnya dikomentari namanya supaya kan bisa oh ada yang bilang disini kelas 5 dong bisa nanti pertemuan berikut ya oke contoh yang ketiga Benny mempunyai dua buah persegi yang diberi nama persegi X dan persegi Y persegi X mempunyai panjang sisi 15 sedangkan panjang sisi persegi Y 4 lebih panjang daripada persegi X berapakah selisih keliling perseginya berarti adik-adik kita harus mencari keliling dari persegi X dan keliling dari persegi Y oke berarti namun disini sisinya sedangkan panjang sisi persegi Y 4 cm lebih panjang daripada persegi X kalau misalkan adik-adik bisa jawab kira-kira sisi dari ini bukan quiz ya adik-adik kita diskusi supaya lebih lancar pembelajaran saat ini kalau panjang sisi Y 4 cm dari persegi X berarti panjang sisi Y berapa adik-adik ada yang bisa jawab di komentar oke 16 ada yang lain jawabannya kalau misalkan panjang sisi Y 4 cm lebih panjang daripada persegi X kira-kira mana yang lebih panjang Y atau X sisi X atau Y ada yang bisa jawab nggak sisi X ada yang lain 16 cm 16 cm dapat dari mana kalau persegi X mempunyai panjang sisi 15 sedangkan panjang sisi persegi Y 4 cm lebih panjang daripada persegi X berarti kan persegi Y yang lebih panjang berarti kalau kita oke 11 11 11 ini yang Y kalau 11 berarti lebih pendek dong dari X oke untuk lebih jelasnya kita lanjut jadi disini ada kakak punya tips dalam menjawab soal cerita ada langkah-langkahnya berikut yang pertama tulis apa yang diketahui kemudian jadi kakak punya tips cara menjawab soal-soal cerita tulis apa yang diketahui yang kedua tulis apa yang ditanya yang ketiga tulis cara penyelesaian kemudian yang keempat lakukan pengecekan kembali yang kelima tulis kesimpulan dan jawaban oke kita lanjut kita akan membahas berarti tulis yang diketahui keliling persegi X itu sama dengan 4 x 15 kan 15 sisi nya berarti 4 x 15 60 kemudian panjang sisi Y 4 kali lebih panjang dari 4 cm lebih panjang dari persegi X berarti 4 x 15 sama dengan 19 keliling persegi Y berarti 4 x 19 berarti selisih kedua keliling kedua persegi adalah 76 kurang 60 sama dengan 16 oke oh yang adik-adik siapa tadi jawab langsung jawabannya ya 16 oke jadi kalau jawab saja apa yang ditanya dulu ya adik-adik oke kalau begitu kita lanjut sekarang kita lanjut dengan persegi panjang nah ini gambar apa adik-adik ini gambar peta Indonesia sama halnya dengan yang tadi kalau misalkan kita garis buat garis sampingnya jadi sekali lagi kita buat garis di samping-sampingnya seperti ini kita hilangkan gambarnya ini berbentuk persegi panjang sekali lagi kalau misalkan kita buat garis-garisnya seperti ini ini berbentuk persegi panjang kita susun sama seperti persegi tadi namun yang berbeda namun yang berbeda adalah di sini kalau yang tadi keempat garis sama panjang tapi kalau yang saat ini jika kita perhatikan ada dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar dengan pasangannya jadi sekali lagi jadi dua pasang sisi jadi atas dengan bawah ini sama panjang sejajar kemudian kiri dan kanan kiri dan kanan itu sama panjang sejajar seperti ini jadi sisi terpanjang kita beri nama P panjang dan pendek kita beri nama lemar atau L sehingga bisa kita tulis keli adalah jumlah dari keempat garis tersebut berarti P tambah P tambah L tambah L sekali lagi jadi ada dua yang kita beri nama P ada dua yang kita beri nama L kenapa beda P dan L karena tidak sama panjang adik-adik hanya dua pasang yang sama jadi ada dua yang sama dua yang sama jadi P tambah P L tambah L sehingga kalau misalkan penjumlahan yang sama P tambah P berarti dua P dua kali P maksudnya perkalian begitu juga kita ubah L tambah L menjadi dua kali L sehingga rumus keliling untuk pasi G panjang adalah dua kali P tambah dua kali L untuk lebih sederhana kita bisa tulis seperti ini K sama dengan atau kali ini sama dengan dua kali panjang tambah L dua dikali panjang tambah L ini adalah merupakan pemfaktoran kita faktor angka yang sama ada yang dua yang sama jadi kita faktorkan dua berarti dua dikali P tambah L jadi kalau dikerjakan kita bisa menggunakan rumus ini pertama kedua bisa ketiga jadi kalau rumus pertama semuanya kita jumlahkan kalau rumus kedua dua dikali panjang tambah dua dikali lebar jadi panjang dikali dua dulu baru kemudian lebar dikali dua terlebih dahulu kemudian dijumlahkan atau dengan cara yang ketiga panjang ditambah lebar kemudian dikali dua oke untuk lebih memahami tentang keliling bangunan terkhusus persegi panjang kita latihan soal sama seperti tadi contoh yang pertama bukan keliling persegi panjang pada gambar di bawah ini nah lihat adik-adik jadi panjangnya 16 lebarnya 8 jadi sekali lagi panjangnya 16 lebarnya 8 jadi sekali lagi rumusnya yang kita dapat tadi adalah keliling jadi kalau misalkan keliling persegi panjang adalah kalau kita namakan panjangnya P lebarnya L maka keliling persegi panjang dapat dihitung dengan cara berikut keliling sama dengan P tambah L tambah P tambah L jadi kalau misalkan kita gunakan rumus yang pertama kita jumlahkan nah ingat keliling pan yang berhadapan ini atau yang sejajar ini kan sama panjangnya ini juga 16 ini 8 berarti 16 tambah 8 tambah 16 tambah 8 itu kalau rumus yang pertama kalau rumus yang kedua 2 dikali 16 tambah 2 kali 8 atau dengan rumus yang ketiga untuk mencapai kita partika kalau kakak sini pakai rumus yang ketiga ada yang sudah menjawab Pak Jekak Jepta 48 Aksel Ali Abdul keren keren 6 kalau boleh tahu Aksel ini kelas berapa ya iya cepat sekali apa Aksel Akselnya kelas berapa boleh dibuka boleh di unmute halo Aksel halo Aksel bentar oke Aksel kelas berapa ini aduh Aksel ada Kalisa aduh memang Aksel ya iya Aksel L. Wilson itu bukan Aksel oke boleh aduh bisa di unmute sendiri kan ya oh enggak bisa jadi oh gitu buka Aksel Aksel iya monitor Aksel komentarnya dulu kita dengar halo L. Wilson halo 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 apa kabar baik kelas berapa kelas berapa kelas berapa kelas berapa oh hebat kita bisa lanjut ya kak ya dari mana dari mana Aksel gimana dari sekolah SDM empat menteng oh dari Jaya Langkaraya oh Langkaraya iya terima kasih tetap semangat Aksel dan teman-teman ya silahkan kak Jepta disambut dilanjut oke jadi kesimpulannya keliling persegi panjang ini adalah 48 oke kita lanjut dengan dua tentukan panjang persegi panjang pada gambar di bawah ini nah ya oke sorry tentukan panjang persegi panjang pada gambar di bawah ini jadi diketahinya keliling kemudian lebarnya ditodak panjangnya jadi untuk menentukan salah satu panjang sisi kemudian hasilnya dikurangi oleh salah satu sisi yang diketahui jadi kan tadi ada rumusnya keliling oke kita kita kembali lagi rumusnya yang tadi nah disini kan kalau rumusnya yang terakhir kan keliling sama dengan dua kali panjang tambah lebar berarti kalau kita mau cari terlebih dahulu kita bahagi dua dulu sama yang Kak bilang tadi kita anggap ini enam jadi kalau misalkan Kak selalu mencontohkan seperti ini dua kali tiga sama dengan enam kalau ini enam ini dua ini tiga berarti kalau kita mau cari yang tiga berarti enam bahagi dua jadi P tambah L sama dengan enam bahagi dua sama dengan tiga berarti keliling bahagi dua P tambah L keliling bahagi dua kan tapi yang mau kita cari salah satu berarti kita kurangi salah satu kalau misalkan kita mau cari P berarti keliling bahagi dua kurang L kalau kita mau cari L berarti keliling bahagi dua kurang P jadi untuk ini berarti penyelesaiannya adalah P adalah keliling bahagi dua kurang L kalau misalkan kita mau cari L L sama dengan keliling per dua kurang P nah begitu sebenarnya keliling 146 adik-adik bahagi dua dapat 73 kurangi L lebarnya 32 maka 73 kurang 32 sama dengan 41 jadi kesimpulannya adalah panjang persegi panjang adalah 41 oke Abdul mantap Abdul Ali Abdul dan adik mana yang lain mana abdul adik-adik kita akan belajar dan berlatih bersama Jepta tentang bangun data banyak semua oke sofia 42 nah sekarang oh ternyata setelah contoh dua Kak langsung ada kuis lagi oke siap-siap adik-adik Kak jelaskan dulu silahkan jelaskan dulu kalau misalkan kuis kedua ini sama seperti kuis yang tadi yaitu kita harus belajar jadi ada pertanyaan kemudian ada empat pilihan jawaban tapi jawabannya harus mengetik kihajar 2 kalau jawabannya A berarti kihajar 2 sama dengan A kalau jawabannya B kihajar 2 kemudian ada kemudian ada kemudian ada kemudian ada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup? Masih ada yang mau menjawab? Kita berhitung mundur. Ya, sekali lagi. Jawab pada kolom chat all participants. Ki Hajar 2 sama dengan jawabannya apa? Jadi, jangan hurufnya saja, adik-adik. Yang sudah menjawab, boleh dikoreksi. Ki Hajar 2 sama dengan pilihan jawabannya apa? Oke, cukup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan, Kak Jefta jawabannya. Jawabannya cepat. Tentang jawabannya A. Jadi, caranya kan berapa panjangnya? Berarti 456 dibagi 2, kemudian dikurangi dengan 81. Oke. Jadi, Kak Ida ya, yang lihat siapa yang jawab benar dan pertama ya, Kak Ida. Jadi, jawabannya A ya, Kak Jefta? A. Ki Hajar 2 sama dengan A. Iya, yang menjawab Ki Hajar 2 sama dengan A. Yang paling pertama. Teng-teng-teng. Siapakah dia? Kalau jawaban A yang pertama, Sakti Pratama. Ki Hajar 2 sama dengan A, Kak? Gimana, Pak Andi? Iya, Sakti Pratama. Nomor pertama jawab benar. Sakti Pratama. Oke, jadi, di-not ya, Kak Indah. Sakti Pratama. Jadi, adik-adik ya, tadi yang pertama, Kuis Ki Hajar 1, pemenangnya adalah Fawazah Hairun Niswah. Kemudian yang kedua adalah Sakti Pratama. Silahkan menulis di kolom chat. Nama peserta, nama sekolah, kelas, kabupaten kota, nomor HP, dan providernya. Bentar. Jadi, hadiahnya pulsa ya, Kak? Iya, hadiahnya tadi belum disebutkan. Jadi, pemenangnya akan mendapatkan hadiah pulsa Rp25.000 yang akan dikirim di awal Mei. Jadi, yang nama tadi, Kak, mereka sebutkan nama sekolah ya? Iya, sudah ada di kolom chat ya, adik-adik boleh disimak. Pemenang Kuis Ki Hajar dimohon mengisikan pada kolom chat nama peserta, sekolah, kelas, kabupaten kota, HP, dan providernya untuk Kuis Ki Hajar 1, atas nama Fawazah Hairun Niswah. Untuk Kuis Ki Hajar 2, Sakti Pratama. Ditunggu ya. Baik, kembali ke Kak Javta. Silahkan dilanjutkan materinya. Oke, kita lanjut, adik-adik. Jadi, keliling bangun datar yang ketiga adalah segitiga. Jadi, ada sebuah gambar yang pertama Kak sudah tampilkan adalah sebuah gambar segitiga, mister segitiga. Jadi, kalau kita berikan garis-garis, kita hilangkan gambarnya, ini berbentuk segitiga. Nah, dan kalau nama A, B, dan C, maka keliling dari segitiga ini adalah A tambah B tambah C. Jadi, sekali lagi, kalau misalkan sekali lagi gambar yang tadi, kita beri garis A, kita beri garis, kemudian kita hilangkan gambarnya, dan garis tersebut kita beri nama A, B, dan C. Oke, maka kelilingnya adalah A tambah B tambah C. Oke, ada, tahu kalian ada rumus Pitagoras? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A dan B adalah sisi penyiku, dan C adalah sejimiri. Jadi, kursus gambar ini bertepatan segitiga, siku-siku. Nah, bagaimana bentuk, ada beberapa jenis yang ada di segitiga? Jadi, segitiga ada... Pertama, dilihat dari... Pertama, dilihat dari apa? Besar sudutnya. Kalau dilihat dari besar sudutnya, ada tiga. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul, ada segitiga lancip. Jadi, kalau segitiga siku-siku, sudutnya salah satunya 90 derajat. Ini, adik-adik. Bisa lihat kan. Sejitiga tumpul, sudutnya lebih besar daripada 90 derajat. Yang pasti lebih dari 90 derajat. Kemudian sudut lancip yang ini, adik-adik. Sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi, segitiga ada beberapa jenis tergantung dari... Kita lihat dari mana? Kalau misalkan kita lihat dari sudut, tiga jenis adik-adik. Segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Jadi, kalau misalkan di sini, sekali lagi saya akan ingatkan adalah, kalau segitiga yang besar salah satunya sudah sama dengan 90 siku-siku. Kalau lancip, kurang ke... Lebih. Jadi, segitiga berdasarkan panjang sisinya. Kalau panjang sisinya, seperti ada segitiga sama sisi. Jadi, saya beri tanda ini. Sama kan, seperti tadi. Jadi, panjang sisinya sama semua. Kemudian segitiga sama kaki, ada dua yang sama. Jadi, dua yang sama. Kalau kemudian segitiga sembarang, sisinya beda semua. Jadi, sekali lagi, kalau segitiga sama sisi, sisinya sama, sama kaki, kakinya sama, dan sembarang, sembarang semua. Jadi, semua. keliling segitiga sama kaki pada gambar di bawah. Kita perhatikan gambar ini dari segitiga. Kalau misalkan kode seperti ini, berarti kan sama. berarti segitiga apa namanya? Sekali lagi, segitiga, kalau menurut saya, ini segitiga apa namanya? Ada yang bisa komentar, adik-adik? Iya, segitiga apa boleh di kolom chat. Sama kaki, shady. Iya, sama kaki hebat. Karena ada dua sisi yang sama. Sama kaki juga. Berarti kalau misalkan ini 8 cm, ini juga 8 cm ya, adik-adik. Jadi, kalau kita pakai rumuh sisi tadi, bahwa keli, tambah B, tambah C, berarti penyelesaiannya adalah, A tambah B tambah C, 8, tambah 8, tambah 16. Sama dengan 32. Hebat, adik-adik. Luar biasa. Jadi, keliling segitiga sama kaki pada gambar ini adalah, 32 cm. Kita lanjut dengan contoh berikut, adik-adik. Contohan kedua. Tentukan panjang segitiga sama sisi, jika diketahui keliling segitiga sama sisi adalah, 156. Nah, coba dijawab, tapi ini bukan kuis, adik-adik. 156 berarti, segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang. Ada yang sudah jawab 52? 52. 5% Axel. Axel, jawab juga 52. 52. Oh, 156 bahagian. adilah, koichi gultobo. Banyak sekali, Kak Jeff. Diadik. Pintar-pintar semua. Menyimak dengan baik. Iya, semangat pagi. Semangat sekali pagi ini. Jadi, kalau misalkan, di sini, Kak Jeff, kita tulis tips-nya. Jadi, kalau mencari, kita menentukan sisi, yang sama, segitiga sama sisi, maka, kita bahagian tiga saja. Berarti penyelesaian dari soal ini adalah 156 di bahagian tiga, ya, sama dengan 52. Jadi, kesimpulannya adalah, panjang sisi, segitiga sama sisi, adalah 52. Oke, tiba di penghujung, mungkin masih banyak waktunya, tapi, ini materi, Kak Persiapkan. Ada pertanyaan quiz terakhir? Jangan dulu, Kak Jeff, boleh disimpan dulu, untuk quiz ketiganya. Iya. Kita buka pertanyaan dulu, boleh, Kak Jeff, Oke, siap, siap. Adek-adek, selamat ya, yang baru bergabung, sudah 79 partisipan, yang bergabung, dengan Sapa DRB kita pagi ini. Kita belajar bersama, Kak Jeff, Matematika tentang bangun datar, untuk kelas 4 SD. Nah, adek-adek, yang ingin, bertanya, atau, berdiskusi, boleh, dengan Kak Jeff, silahkan, tulis di kolom chat, atau, mau speaking, boleh, klik tombol, tangan, icon tangannya, boleh diklik, raise hand, kemudian, akan dibantu oleh, ada Kak Andi, Sulis Tiona, di seberang, yang akan membukakan, mic-nya, silahkan. Halo, adek-adek, kalau di unmute all, bisa, apa, mesti satu-satu ya, Mas Andi? Ada, Alvin Pradana, jadi biar satu-satu, Mbak Indah sebut saja, namanya siapa, nanti saya buka. Oke, Alvin Pradana, boleh, halo? Ya, Alvin Pradana, silahkan, perkenalkan, adek Alvin Pradana, dari sekolah mana, kelas berapa, mau tanya apa, dengan Kak Jeff, nantinya bangun datar, nggak boleh yang lain, ya, Alvin, halo, Alvin, Alvin Pradana, Alvin Pak KV, nggak jadi nanya, oke, menghilang, atau mungkin Fakih, Fakih, halo Fakih, Fakih mau tanya, aku pencet tangan, nggak mau nanya apa, Kak Jeff, oh, nggak mau nanya apa-apa, Fakih, jawablah Fakih, katanya, Fakih dari SD mana, Fakih, SD, atau, halo Fakih, Fakih ilmi, Fakih, baik, oke, kita mulai, Jepta malu-malu sepertinya, ada, ada Iva Aulia, oh, iya, Iva Aulia, boleh dibuka, silahkan Iva, mau tanya apa, sama Kak Jeff, apa, 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 iya, iya, halo, Iva Aulia, sudah, kami sudah mendengar suaranya, adik Iva Aulia, pusing-pusing, Fakih, adik Iva Aulia, adik Iva Aulia, tidak ada respon, oke, ada yang lain yang mau tanya, adik-adik, Nur Halisa, Nur Halisa, Nur Halisa, silahkan, silahkan, Nur Halisa, tidak, 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 tidak jadi nanya, Nur Halisa, Nur Halisa, pakai S, Nur Halisa, tidak jadi nanya juga, oke, masih ada, Wina Sari, Hasana, silahkan, Wina Sari, Hasana, boleh, Wina Sari Hasana, silahkan, adik Wina, dari sekolah mana, mau tanya apa sama Kak Jepta, tidak ada lagi, halo adik-adik, yang baru saja bergabung, sudah 90 partisipan, yang bergabung, pagi ini, bersama kita, oh ya, halo, halo, ya adik-adik, yang baru bergabung, kita sedang, terhubung dengan, Sapa DRB, pembelajaran daring, bersama rumah belajar, belajar.kemdikbud.go.id, kita belajar, matematika, untuk kelas 4 SD, bersama Kak Jepta, Duta Rumah Belajar, Sulawesi Utara, 2019, baik Kak Jepta, sepertinya sudah tidak ada, Mas Andi, Sakti nanya nih, Sakti, Sakti Pratama, Sakti, Sakti Pratama, dari SD Mohamadiyah, 23 Solo, Silahkan Sakti, pertanyaannya, tidak bersuara juga, Halo, Sakti, Halo Sakti, Sakti Pratama, Sakti, tidak ada pertanyaan juga, Pristopper, Pristopper, Alvin Pranada, Pradana, Sakti, tidak ada suaranya juga, tidak ada respon, oke, menghilang, ada lagi yang raise hand, Mas Andi, sudah, ada, Hahan, siapa namanya, Hahan, 88752, siapa tuh, silahkan, Hahan, adik Hahan, Halo, Halo, adik Hahan, Halo, tidak ada respon juga, oke, tidak ada respon juga, silahkan, lanjut, oke, sudah, sebentar, ini ada lagi, Eka Veronita, Eka Veronita, dari sekolah mana, Halo Eka, Ayo, kita akan masuk ke kuis Ki Hajar yang ketiga, Eka Veronita, iya, sudah terdengar suaranya, Eka Veronita, Halo Eka, tidak ada respon juga, terakhir ada Erna, ada Erna, ada Erna, adik Erna, oke, tidak ada respon juga ternyata, oke, silahkan, dilanjut, Kak Jepta, iya, baik, Kak Jepta, kita mau kuis yang ketiga, oke, atau masih ada contoh soal, kuis saja langsung, oke, sebelum kita keluarkan soalnya, adik-adik bersiap-siap ya, kita akan ikuti bersama kuis Ki Hajar yang ketiga, akan ada soal yang adik-adik bisa jawab, caranya, karena ini soal yang ketiga, maka ketik pada kolom chat all participants, Ki Hajar 3 sama dengan jawabannya apa, perhatikan pada layar, cara menjawabnya adalah, Ki Hajar 3 sama dengan jawabannya apa, apakah A, B, C, atau D, perhatikan cara menjawabnya, karena kalau cara menjawabnya tidak seperti ini, maka tidak akan dihitung, meskipun jawabannya benar, jawaban yang paling cepat dan benar, dialah pemenangnya, yang berhak mendapatkan pulsa 25 ribu, yang akan dikirim, di awal bulan Mei, Kuis Ki Hajar, kita harus belajar, kita keluarkan soalnya, Kak Jepta, aduh, ada yang sudah jawab, ini tanpa lihat soal ini, gimana ini, gak boleh, asap adik-adik, iya, kan belum tahu soalnya, gak bisa, kalau timingnya sebelum dikasih soal, itu tidak dihitung, tidak dihitung, tidak dihitung, dianulir, 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 ini soalnya, jadi, Benny, ini agak, agak main bermain, karena yang ketiga ya, Benny bermain ke rumah pamannya, paman Benny sedang membuat taman kecil berbentuk segitiga siku-siku, panjang kedua sisi penyikunya 80 cm dan 150 cm, berapakah panjang pagar yang dibutuhkan paman Benny seluruhnya, gitu, oke, diberikan kesempatan adik-adik, jadi mungkin, Kak, kalau misalkan ada yang jawab, berapa kali dengan jawabannya, apa, kayaknya dia al-mulir ya, Kak? iya, iya, jadi dia hanya boleh menjawab satu, kalau dia jual dua kali, biar teman-temannya juga kebahagiaan, ya, tadi untuk Fawazah dan Saksi Pratama, boleh ikut jawab, tapi nggak bisa menang lagi, ya, ditunggu jawabannya, adik-adik sahabat rumah belajar, kita sedang, berada di kuis Ki Hajar yang ketiga, ketik jawabannya, Ki Hajar 3 sama dengan apa di kolom chat all participants, oke, belum ada yang bisa jawab ya, ini diberikan kesempatan 5 menit ya, Kak, karena lumayan, angka-angkanya besar-besar, iya, boleh, kalau nyimak baik-baik, pasti ada yang bisa menjawab, cara menjawabnya Ki Hajar 3 sama dengan pilihan jawabannya apa, apakah A, B, C, atau D, banyak ya, berapa waktunya? 5 menit yang terakhir ini Kak Andi, oke, jadi kalau misalkan ada yang jawab, ini jamnya tadi kan, lihat di jam ya, Kak, kalau misalkan, jawab sebelum kuis disampaikan, itu, yang lir, yang lir, terakhir ini, Belum, satu menit lagi Kak Jephtha Iya Aku jawabannya B, Kak Simak ya cara menjawabnya Ki Hajar 3 sama dengan pilihan jawabannya apa Sambil nunggu ini kenalan ini saya bersama dengan anak saya jadi lagi belajar Halo, boleh namanya siapa Halo, kenalan, kenalan, halo Halo, adik Halo Ikut apa Belajar, iya namanya siapa Namanya siapa L Kelas berapa L Kelas 1 Kelas 1 Oh mau naik kelas 2 Mau ikut besok, ada materi kelas 1 besok Oh iya, belajar di rumah ya L Iya, Kak Indah Iya, sepertinya sudah habis waktunya, Kak Jephtha 5, 4, 3, 1 Jadi, jawaban yang tepat adalah C Boleh dibahas Bisa, bisa Jawabannya apa, Kak Jephtha Jawabannya C Eh, 400 Waduh Iya, 4 400 Jadi, segitiga Mohon maaf ya, saya lupa buat Apa, karena ini kuih, saya lupa buat Pembahasan soalnya Gak apa-apa, kita coret-coret aja Atau mungkin bisa dijelaskan secara langsung Langsung, jadi Segitiga ini kan segitiga siku-siku Jadi, ada rumus yang sudah sampaikan tadi di awal Oke, saya kembali lagi Ada sengaja, tidak jelaskan detail, tapi Nah, ini Jadi, segitiganya siku-siku Jadi, misalkan A-nya 80 Tadi, 80 B-nya 150 Nah, C ini yang belum diketahui, Kak Indah C ini didapat dari rumus Pitagoras ini Jadi, kalau 80 dikuadratkan Itu kan 6.400 Kemudian, 150 dikuadratkan Itu dapat 22500 22.500 Kita jumlakan 6.400 dengan 22.100 Dapat 28.900 Nah, akar dari Jadi, 28.900 itu kuadrat dari berapa? Nah, memang agak besar sih 28.900 Kita bahagi dua saja Kan, kalau 28.900 kan Bisa, itu perkalian antara 289 289 dikali dengan 100 Jadi, 289 itu 17 x 17 Sedangkan 100 itu 10 x 10 Berarti nilai C ini adalah 170 Sehingga keliling Soal pertanyaan tadi Keliling dari pertanyaan tadi adalah 170 Ditambah 150 Ditambah 80 Totalnya 400 Nah, seperti itu Kak Indah Kak Indah Kak Indah, siapa ya yang jawab benar? Iya Juara kuis Ki Hajar ketiga Kali ini adalah Jasmine Adila Pramesti Silahkan ketik pada kolom chat ya Adik Jasmine Sahabat Rumah Belajar Jasmine Adila Pramesti Nama peserta Sekolah Kelas Kabupaten Kota HP Dan providernya Sudah Kak Indah tuliskan di kolom chat Formatnya Silahkan di copy paste Diisi saja Adik Jasmine Adila Pramesti Jadi Tadi kuis Ki Hajar satu Ada Fawaz Zahairun Niswah SD Negeri Sembilan Tanjung Pandan Belitung Kemudian yang kedua Ada Sakti Pratama Dari Solo Kemudian ada Yang ketiga Jasmine Adila Pramesti Masing-masing akan mendapatkan pulsa Rp25.000 Yang akan dikirim di awal bulan Mei Ya Setelah kuis Ki Hajar ketiga Masih ada yang mau tanya Boleh? Karena kita masih ada Waktu sekitar 29 menit ke depan Sebelum Kak Jepta Memberikan Kesimpulannya Boleh dibantu Kak Andi Untuk siapa yang Raise hand Untuk dibukakan Iya boleh Diskusi Boleh tanya Ada soal Ada PR Ada tugas Yang belum Jawab Akan dibantu Bisa ditampilkan Boleh Akan dibahas Kuis Kahutnya Tidak ada Tadi sudah ada Kuis Ki Hajar Oke Ada Saffamir Atus Soli Soli Saffamir Atus Saffamir Atus Silahkan pertanyaannya Setiawati Eka Eh kok Jangan malu-malu Adik Saffamir Atus Kami sudah mendengar Suara adik Ada pertanyaan Yang pertanyaannya Oke Tidak ada Lanjut ke Sak Sakit tadi Udah Ini kayak yang tadi Soalnya Oke Mungkin Sebentar Setiawati Eka Silahkan pertanyaannya Setiawati Eka 558 Halo 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 Nama panggilnya siapa Adik Setiawati Eka Ini Setiawati Eka Nama mamahnya Atau nama adik Silahkan kenal dulu Kemudian mau tanya apa Tanya apa Tidak ada Gak jadi nanya Ada soal yang mau ditanyakan Silahkan Iya Atau ada PR Ada tugas yang belum bisa Dijawab Boleh Boleh ditanyakan Kak Jefta Nanti kita akan bahas sama-sama Iya Iya Ada Ada Oke Silahkan Dibacakan deh Keliling Persegi Panjang Iya Keliling Persegi Panjang Iya Rumusnya apa ya Rumus Keliling Persegi Panjang Sudah terlambat Ya adik Boleh dibukain Lagi Jadi mungkin terlewat ya Setiawati Eka Nah ini Nah ini Pojokan yang bawah ini Ini contoh Ini contoh Ini contoh Ada pertanyaan lagi Kak Boleh di-share Rumus Kuis ketiga Saya belum paham Karena tertinggal materi Kuis ketiga Ya Yang Kuis kihajar ketiga Pembahasan untuk Kuis kihajar ketiga Ya Nah 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 ini Rumusnya Jadi kalau Keliling Sekitiga Siku-siku A Tambah B Tambah C Tapi kalau misalkan C-nya belum diketahui Bisa digunakan Dengan cara Rumus Pitagora A kuadrat Tambah B kuadrat Sama dengan C kuadrat Ada lagi Yang mau bertanya Ini pelajaran Kelas berapa ya Ini baru bergabung ya Kelas 4 Ada lagi yang mau bertanya Erasti Bunga Adik Bunga Tanya apa Adik Bunga Halo Adik Bunga Stefani Kelas 5 Kelas 6 Nanti ya Mau tanya apa Bunga Halo Kok malu Malu Kak Jesta Halo Kelas 6 Nanti sebentar siang Kayaknya Iya Kelas 4 Kelas 5 Setelah Setelah Ini Jam 9 Nanti ya Jam 9 Ini Untuk Adik Jasmine Adila Pramesti Silahkan isi Di kolom chat Nama peserta Sekolah Kelas Kabupaten Kota HP Dan Provider Sebenarnya Ada yang mau tanya lagi Baik Kak Jesta Sepertinya Sudah Tidak ada Ditunggu ya Untuk Jasmine Adila Pramesti Di kolom chat Nama peserta Nama sekolah Kelas Kabupaten Kota HP Dan Provider Iya Halo Dengan siapa Ini Halo Setiawati Eka Mau tanya lagi Siapa ini yang Bu Mungkin ibu Mungkin Ada Ram Siapa ini Namanya Ram Miati Silahkan Pertanyaannya Ya Ramiyati Ramiyati Silahkan Pertanyaannya Tidak ada Respon Ramiyati Oke Tidak ada Respon Kak Indah Iya Sudah Tidak ada Yang nanya Kak Jesta Karena sudah Tidak ada Yang nanya Silahkan Kak Jesta Sampaikan Kesimpulan Dari Pembelajaran Kita Pagi ini Kita sudah Tadi mulai Belajar Tentang Bangun Datar Dari Jam 7 Pagi Nanti Pukul 9 Waktus Silahkan Kak Jesta Closing Dan Kesimpulannya Terima kasih Kak Indah Jadi Materi Saat Ini Adalah Berkaitan Dengan Matematika Khususnya Topik Bangun Datar Bagaimana Kita Mengetahui Bentuk Segi Banyak Beraturan Dan Hal Hal Ini Khususnya Adalah Keliling Segitiga Segitiga Bahkan Persegi Panjang Jadi Kelilingnya Adalah Penjumlahan Dari Sisi-sisi Yang Ada Di Semua Bidang Datar Tersebut Mungkin Saran Kak Jesta Untuk Adik-adik Kalau Untuk Matematika Tidak Perlu Banyak Dihafal Latihan Soal Saya Jadi Buka Internet Kemudian Latihan Soal Tulis Saja Bangun Datar Kita Jawab Dan Mungkin Kita Bisa Ketemu Ada Soal-soal Interaktif Yang Bisa Kita Gunakan Jadi Kalau Ingin Menguasai Matematika Satu Saja Intinya Adalah Bagaimana Kita Membiasakan Diri Dengan Latihan Soal Jadi Bervariasi Soal Tersebut Seperti Yang Kak Jesta Kasih Tadi Khusus Untuk Kuis Ketiga Banyak Adik-adik Yang Salah Menjawab Karena Mungkin Karena Banyak Belum Berlatih Soal Yang Cukup Banyak Jadi Sekali Lagi Setelah Kegiatan Ini Mungkin Adik-adik Bisa Berlatih Sedih Dengan Bangun Datar Kita Akan Ketemu Lagi Pada Pertemuan Menghidupan Mungkin Dengan Jadwal Yang Sama Dengan Kelas Yang Berbeda Kalau Yang Diri Klas 5 Saya Akan Usulkan Kepada Khususnya Pengolah Sampai LBSD Saya Akan Membawakan Matematika Kelas 5 SD Terima Terima Kasih Kak Indah Terima Kasih Kak Jefta Johannes Makikui MPD Duta Rumah Belajar Sulawesi Utara 2019 Adik-adik Sahabat Rumah Belajar Sebagai Evaluasi Biar Sapa DRB Lebih baik Lebih baik Lagi Kami Mengharap Sekali Adik-adik Boleh minta Bantuan Orang Tuanya Atau Kakaknya Yang ada Disamping Adik-adik Untuk Mengisi Formulir Evaluasi Yang ada Di kolom Chat Caranya Tinggal Klik Saja Kemudian Diisi Respon Apa Yang Adik-adik Rasakan Selama Pembelajaran Kita Pagi Ini Baik Adik-adik Sahabat Rumah Belajar Tadi Kita Sudah Belajar Matematika Untuk Kelas 4 Bersama Kak Jefta Johannes Makikui MPD Tentang Topik Bangun Datar Kita Sudah Mengetahui Mempelajari Tentang Segibanya Kemudian Menghitung Keliling Kemudian Kita Tadi Juga Ada Kuis Kihajar Dengan Pemenangnya Tadi Ada Adik Fawazah Hairun Niswah SD Negeri 9 Tanjung Pandan Belitung Kemudian Ada Adik Sakti Pratama Ramadhan SD Muhammadiyah 23 Solo Dan Adik Jasmine Adila Pramesti Ketiganya Akan Mendapatkan Pulsa Rp25.000 Yang Akan Dikirim Di Bulan Mei Linknya Kok Nggak Bisa 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 Di Ulang Atau Di Copy Paste Baik Adik-adik Tetap Semangat Belajar Tetap Di rumah Tidak Usah Kemana-mana Karena Ada Rumah Belajar Yang Akan Menemani Hari-hari Adik-adik Sahabat Rumah Belajar Semua Tetap Belajar Dimana Saja Kapan Saja Dengan Siapa Saja Kak Jepta Terima Kasih Banyak Sudah Menemani Adik-adik Untuk Belajar Daring Pagi Ini Bersama Sahabat DRB Sampai Jumpa Adik-adik Sahabat Rumah Belajar Di Sesi Berikutnya Setelah Ini Ada Sesi Di seberang Ada Kak Andi Dan Kak Marta Yang Membantu Pebelajaran Kita Di Sesi Satu Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali Silahkan Oke Terima Kasih Kak Jifta Dan Kak Indah Untuk Adik-adik Sesi Berikutnya Bersama Nanti Kak Robi Dan Kak Resti Tematik Untuk Kelas Lima Jadi Adik-adik Yang Masih Ikut Vicon Silahkan Tetap Ada Di Room Ini Kita Tunggu Kita Mulai Jam Sembilan Ini Tah Pu Tunggu Ti Ti Di Ti Ti Katanya di rumah sakit Oh di bidan 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 Oh ya Pak Oke Pak Robi, Ku Restin Ini Pak Robi, Pak Restin Halo pagi Pak Ini kamera saya nggak bisa open jadi suaranya aja nih Pak Pak Robi, kameranya bisa di on kan? Ya kurut Ya kurut Mau ngajamiknya terbuka Terima kasih. 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 Terima kasih.